5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita sudah berada di tema 1 Subtema 2 pembelajaran yang pertama Subtema 2 ini tentang kebersamaan dalam keberagaman Kita langsung saja ya adik-adik Belajar bersama-sama Sebelumnya kamu sudah banyak belajar Tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia Sekarang kamu akan belajar tentang Menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama Suku, budaya, dan agama yang berbeda Tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo Menjalani kebersamaan Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing Dan saling belajar Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan Hari ini mereka berkumpul bersama Untuk bekerja sama Nah disini ada bacaan yang berjudul Bekerja sama dalam keberagaman Nah ini bacaan ini itu ada 3 paragraf adik-adik Ini adalah paragraf yang pertama Edo dan kelima temannya Mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang dunia Sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi Udin dan Beni membawa benang kasur Mereka berkumpul di halaman depan rumah Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan Paragraf yang kedua Saat percobaan akan dimulai Tiba-tiba terdengar azad Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah Edo meminjamkan ruang makannya Untuk digunakan Siti dan Udin sholat Meskipun Edo beragama katolik Ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat Beni yang beragama Kristen Dayu yang beragama Hindu Dan Lani yang beragama Buddha Menunggu dengan sabar temannya beribadah Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain Paragraf yang ketiga Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja Tidak ada satu pun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja Semuanya ikut bagian dalam percobaan Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang Udin datang membawakan kunting Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng Siti ikut membantu Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat Mereka hidup rukun dan saling membantu meskipun berbeda agama Itu tadi bacaan tentang Edo yang melakukan tugas bersama teman-temannya Setiap bacaan itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf adik-adik Nah setiap paragraf itu ada gagasan pokok dan gagasan pendukung Yang sudah kita pelajari di subtema 1 Gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf Nah gagasan pendukung adalah urayan atau tambahan informasi dari gagasan pokok Kita baca dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan tadi Kita lihat di paragraf 1 Paragraf 1 itu terdiri dari 7 kalimat Nah kita akan mencari tahu kalimat mana yang gagasan pokok dan kalimat mana yang gagasan pendukung Kalimat pertama Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi Jadi mereka mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi Lalu kalimat yang kedua itu dijelaskan mereka akan berkumpul di rumah Edo sepulang sekolah Kalimat ketiga mereka menyiapkan peralatannya Kalimat keempat diurekan Lani, Siti membawa kaleng Kalimat kelima Udin dan Beni membawa benang kasur Kalimat keenam mereka mengerjakannya di halaman depan rumah Dan mereka siap bekerja melakukan percobaan Nah dari kalimat-kalimat ini kita tahu bahwa kalimat nomor 2 sampai nomor 7 ini Menjelaskan tentang kalimat pertama yaitu tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi Jadi kalimat pertama itu adalah gagasan pokok Kalimat kedua sampai kalimat ketujuh adalah gagasan pendukung Sekarang kita lihat paragraf 2 Paragraf 2 juga terdiri dari 7 kalimat Nah kita akan perhatikan nih mana yang gagasan pokok Mana yang gagasan pendukung Yang pertama saat percobaan akan dimulai Tiba-tiba terdengar azan Nah Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat Nah tiba-tiba ketika mereka melakukan percobaan terdengar azan Lalu diurekan Siti dan Udin yang beragama Islam meminta izin ke teman-temannya untuk sholat Lalu teman-temannya mengizinkan Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan sholat Lalu Beni, Dayu yang beragama lain itu juga menunggu dengan sabar Nah dari kalimat ini kita bisa tahu bahwa kalimat utama itu berada di kalimat pertama Gagasan pokoknya itu berada di kalimat pertama Terdengar suara azan Lalu dijelaskan Setelah terdengar suara azan Siti dan Udin meminta izin untuk sholat Lalu teman-temannya yang lain mengizinkan Jadi kalimat kedua sampai ketujuh adalah gagasan pendukung Coba adik-adik untuk paragraf ketiga kalian cari tahu Mana yang gagasan pokok, mana yang gagasan pendukung Hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan indera pendengaran kita Kita memiliki indera pendengaran yaitu telinga Ini adalah gambar penampakan atau kenampakan telinga kita Ya jadi telinga itu merupakan indera pendengar Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Isa Karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna Salah satunya kita itu diberi indera pendengar yaitu telinga Dengan menggunakan indera ini kita itu bisa mendengar adik-adik Berbagai suara dari kicauan burung, suara air mengalir, suara musik, dan lain sebagainya Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Yuk kita cari tahu bersama-sama Nah ini adalah bagian-bagian dari organg telinga kita Awalnya telinga kita itu akan mendengarkan gelombang suara Itu yang terdapat pada gambar yang bertuliskan angka 1 Lalu gelombang suara itu akan masuk dan masuk ke daun telinga Ini namanya daun telinga ya adik-adik ya Lalu suara itu akan masuk lagi ke saluran telinga Nah nanti dari saluran telinga ini akan menggetarkan gendang telinga Ini gendang telinga gambar nomor 4 Gambar nomor 5 ini ya disini nih ya Ini adalah telinga bagian tengah Nah lalu ada tulang pendengaran, ada rumah siput, lalu ada sarap pendengaran, ada telinga bagian dalam Nah beragam bunyi itu berasal dari benda yang bergetar Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya juga bergetar Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi Lalu bunyi itu akan merambat adik-adik melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah Dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh sarap pendengaran menuju otak Yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut Nah ini adalah cara kerja tubuh kita menangkap suara atau bunyi melalui telinga kita Jadi adik-adik sudah tahu ya bagaimana proses terjadinya bunyi itu bisa kita dengar Dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan Indonesia terdiri atas beragam agama Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya Nah Indonesia sendiri mengakui ada 6 agama atau kepercayaan Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu adik-adik Jadi kalian sudah tahu ya di pembelajaran kelas 2, kelas 3 itu kita sudah mengenal bermacam-macam agama di Indonesia Nah 6 agama ini memiliki kitab berbeda, memiliki tempat ibadah berbeda, lalu memiliki hari raya yang berbeda, memiliki pemuka agama yang berbeda-beda juga Nah sekarang kita akan belajar tentang perbedaan yang ada itu membutuhkan toleransi di antara pemeluknya Ada bacaan belajar dari cerita Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita Pagi ini Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya Sehari sebelum hari Natal yaitu di tanggal 24 Desember Aku dan keluarga ku berkumpul di rumah Opa Ujar Edu Di hari itu Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasak di hari lain Pak Peda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa Nah kalau di hari Natalnya pada tanggal 25 Desember Kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja Itu cerita Edo tentang hari rayanya yaitu hari raya Natal Jadi Edo pada waktu hari raya Natal dia pergi ke gereja berdoa beribadah di gereja Wah ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya Ujar Siti Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid tambahnya Jadi ini Siti menceritakan tentang hari raya umat agama Islam yaitu Idul Fitri Dan tempat ibadah umat agama Islam yaitu masjid Iya ya sama seperti Edo pada hari Natal Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial Yaitu ketupat dan opor ayam Udin menambahkan komentar Siti Di Bali menjelang hari raya Garungan Seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang hari raya Garungan Agar bisa berkumpul dengan sanak-saudara di sana Sebelum merayakan bersama Keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari Kata Dayu yang beragama Hindu Di sini dijelaskan bahwa salah satu hari raya umat agama Hindu adalah Galungan Dan tempat ibadahnya di pura atau pure Kalau orang Bali bilangnya pure Lalu kita lanjutkan Ah semua sudah bercerita Aku juga mau bercerita pak Boleh ya hari ini banyak yang berbagi cerita Pintalah nih Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa Tentu saja boleh Lani Ayo sekarang giliranmu bercerita Ujar Pak Burhan Nah kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluarga ku di hari raya Waisa Sebenarnya sih tidak banyak berbeda Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang hari raya Waisa Saat ini nenekku yang paling tua Jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisa Selain menyediakan makan untuk keluarga Pada hari tersebut Pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan Vihara rumah ibadat kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana Lani mengakhiri ceritanya Jadi Lani menceritakan tentang ibadah umat agama Buddha Salah satu hari rayanya adalah Waisa Dan tempat ibadahnya adalah di Vihara Berbagi cerita memang selalu menyenangkan Kita bisa belajar dari banyak cerita Juga belajar dari teman yang berbeda Ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini Sebenarnya masih ada satu lagi kepercayaan atau agama yang ada di Indonesia Yaitu Konghucu Salah satu hari rayanya adalah Imlek Dan tempat ibadahnya adalah Klenteng Apakah perbedaan yang dimiliki oleh enam sekawan Menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama adik-adik? Tidak adik-adik Tidak menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama Malah mereka selalu hidup rukun dan saling membantu Begitu juga dengan kalian Apakah kalian itu berbeda agama dengan teman-teman kalian? Tentunya ada yang berbeda agama Tapi perbedaan itu janganlah menjadi penyebab pertengkaran Tetapi kalian harus rukun Harus saling membantu Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama adik-adik? Ya kita semua harus bermain dengan teman-teman yang berbeda agama ya Tidak hanya bermain dengan teman yang agamanya sama saja Jangan seperti itu adik-adik Kalian harus tetap bermain dengan semua teman Nah sikapmu ya tetap saling menghormati Tidak mengejek Saling membantu Itu adalah sikap yang harus kita lakukan Walaupun berbeda agama Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 1 Subtema 2 Pembelajaran 1 Tentang kebersamaan dalam keberagama Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih